Shalom Selamat malam Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Sekali lagi Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Dalam seminar kita itu menyingkap Misteri Nubuatan Saya mengingatkan kembali walaupun ini sudah Mendekati malam-malam terakhir Tapi kalau belum ada yang Mendaftar bisa pergi ke bagian pendaftaran Disana kita akan Mendaftar dan Tidak lupa juga untuk Nanti sebentar setelah acara ini selesai Jangan lupa ambil pelajaran gratis sih Bapak Ibu Itu menguji para Nabi Dengan judul menguji para Nabi Dan jangan lupa diisi dan di hari Jumat depan Dibawa dan kemudian Bagi yang memenuhi kriteria kami Maka kami akan memberikan sebuah Alkitab yang sangat luar biasa Dan saya mengingatkan kembali Untuk seminar anak-anak Dibawa bisa bawa anak siapa aja Anak orang tua Anak kita Anak tetangga Anak kakak Anak siapa aja di bawah Untuk ikut seminar di bawah Karena dari kecil kita harus mengajarkan Anak-anak tentang firman Tuhan Amin Dan seperti biasa Komitmen kami selalu Bahwa kami membawakan apa yang berasal dari Alkitab saja Itulah sebabnya Yakinkan Bapak Ibu Saudara-saudara Untuk membawa Alkitab Dan catatan Untuk mencatat ayat yang Sementara kita kasih Dan apa pembahasan besok hari Judul pembahasan kita pada besok hari adalah Libur Oke Jadi besok kita libur Dari Waktu-waktu yang telah Berlalu setiap malam Cukup lelah Tapi kita akan kembali lagi di hari Senin Dengan judul Misteri Kuda Troya Apa itu Kuda Troya Dan apa Di dalamnya Dan ada sesuatu yang sangat menarik Saudara-saudara Bapak Ibu Tentang Judul pembahasan kita pada hari Senin Yakinkan Bapak Ibu untuk datang Jangan-jangan Kita sementara sedang memasukkan Kuda Troya Ke dalam diri kita Mari saya mengundang kita semua untuk berdiri Kita akan nyanyi lagu tema kita Pandanglah Pada Yesus Lihat wajahnya yang mulia Dan denyawa Kesan Dan dunia Dalam tak kemuliaannya Sekarang lagi Pandanglah Pada Yesus Lihat Dan wajahnya yang mulia Dan menyaplah kesan dan dunia Dalam tangan kemuliaannya Bapak-bapak Mau seorang yang bertahat dalam kerajaan surga Terima kasih ya Tuhan Di malam hari ini kami datang kembali ke hadiratmu Meminta hikmat ketika kami akan Mempelajari firmanmu ya Tuhan Karena hanya roh kudusmu saja yang dapat menuntun kami Kepada kebenaran Berkati kami dengan roh kudusmu ya Tuhan Agar dapat menuntun kami kepada kebenaran Yang kau rindu agar kami mengetahuinya ya Tuhan Berkati mungkin sahabat-sahabat kami yang masih dalam perjalanan Kira yang kau memberkati mereka Agar tiba disini dengan selamat tanpa kekurangan Satu apapun Tuhan Berkati tempat ini, berkati ruangan ini Tuhan Dan secara khusus berkati hambamu Yang akan berbicara Tuhan biarlah kau taruh firmanmu dalam mulut hambamu Agar hambamu dapat berkata-kata sesuai dengan kendakmu saja Dan biarlah kau sembunyikan hambamu dibalik salam Kristus ya Tuhan Sehingga Kristus dan kebenaran yang terlihat Karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin, silahkan duduk kembali Seperti biasa Bapak Ibu Sebelum kita mulai saya minta satu permintaan Tolong doakan selama saya berbicara Ya karena apa yang disampaikan oleh manusia Tidak dapat arti apa-apa Tapi ketika firman Tuhan disampaikan Itu akan memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan Jadi judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Misteri, Mimpi, dan Nabi Modern Siapa yang suka mimpi? Saya jarang sekali mimpi Jadi kalau kita lihat Bapak Maaf Hari ini ketika kita melihat dunia saat ini Kita akan menemukan pria dan wanita yang sementara sedang mencari kepastian dan jaminan Banyak orang sedang mencari solusi supranatural Untuk beberapa masalah kehidupan mereka Dan sebagai hasil daripada pencarian ini Ada sebuah ledakan minat dalam fenomena psikis zaman ini Orang-orang sementara sedang mencari jawaban Dan dunia gaib mengklaim bahwa mereka memiliki jawaban Atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh manusia Beberapa orang mencari orang-orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki karunia bernubuah Tapi pertanyaannya pada malam hari ini adalah Apakah semua Nabi asli atau yang palsu? Apakah semua Nabi asli atau yang palsu? Dalam hal fakta saja Saya katakan dalam hal fakta Ya di Amerika ada sekitar 8 ribu orang yang mengaku Mengklaim memiliki karunia bernubuah Atau mereka mengaku bahwa mereka adalah Nabi Di Amerika saja ada 8 ribu orang Ya kalau di total di seluruh dunia akan banyak sekali Tapi pertanyaannya adalah apakah semua Nabi asli? Atau ada yang palsu? Apakah semua Nabi asli? Atau ada yang palsu? Kemana kita harus mencari jawaban? Ke dalam hal kita Mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 15 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Waspada terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya Mereka adalah setiga yang buas Jadi Yesus memperingatkan akan umat-umatnya Bahwa kita harus waspada terhadap siapa? Nabi-Nabi palsu Kenapa kita harus waspada? Karena ternyata mereka Apa? Menyamar seperti domba Tapi Yesus memperingatkan bahwa sesungguhnya Mereka adalah siapa? Serigala yang buas Jadi akan ada Nabi-Nabi palsu Yang datang dengan memakai pakaian domba Domba Nah kalau begitu pertanyaannya Apa itu Nabi? Apa itu Nabi? Oke, utusan Tuhan Terima kasih Secara sederhana Nabi adalah seseorang Dimana Tuhan berbicara melaluinya kepada umatnya Atau dengan kata lain sebagai apa? Juru bicara Tuhan Kalau saudara punya catatan Bisa catat dalam keluaran fasal yang keempat Ayat yang ke-10 Keluaran fasal yang ke-7 Ayat yang pertama Yeremia fasal pertama Ayat yang ke-5 Dan 9 Dan Matthew 1 Ayat 22 Jadi Nabi adalah seseorang Yang mana Dia sebagai juru bicaranya Tuhan Dan Yesus katakan bahwa kita harus Berhati-hati terhadap apa tadi? Nabi-Nabi palsu Nah kalau begitu Kita telah lihat Yesus memperingatkan kita bahwa kita harus waspada terhadap Nabi-Nabi palsu Kalau ada Nabi palsu Apakah ada Nabi asli? Ada gak? Apakah ada Nabi sejati? Oke kalau begitu saya mau tanya Apakah Anda pernah mendengar uang 3.000 palsu? Pernah dengar gak? Kayak gini nih Uang 3.000 palsu ya Ini wajah saya Saya taruh disini Ada yang punya? Uang 3.000 palsu seperti ini? Kenapa? Karena tidak ada uang 3.000 asli Benar? Enggak ada wajah saya Ditaruh disini Kalau tidak ada uang 3.000 asli Maka tidak ada uang 3.000 palsu Paham gak? Jadi kalau Yesus bilang ada Nabi palsu Artinya ada Nabi apa? Ada Nabi asli Jadi disini Yesus memberitahukan kepada kita Karena kita diperingatkan Bahwa akan ada datangnya Nabi-Nabi palsu Apakah itu artinya Bahwa kita harus menolak semua Nabi? Yesus peringatkan kita Supaya kita berhati-hati terhadap Nabi palsu Apakah artinya Bahwa kita harus menolak semua Nabi? Tidak Tidak Tapi apa yang harus kita lakukan? Perhatikan apa yang kita katakan dalam Satu Thessalonika Fasal yang kelima Ayat 19-21 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Janganlah padangkan korong Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu Dan pegatlah yang baik Sebagai seorang yang setia Mengikuti apa yang firman Tuhan katakan Sebagai seorang yang jujur akan firman Tuhan Kita harus mengikuti saran yang Rasul Paulus katakan Itu tiga hal Yang pertama Kita gak boleh menganggap rendah apa? Nubuat-nubuat Jadi ketika ayat nubuat Hal pertama kita gak boleh Ah itu pasti salah Itu gak boleh pertama Kita gak boleh anggap rendah itu Yang harus kita lakukan apa? Mengujinya Yang harus kita lakukan Kita harus mengujinya Dan ketika kita mengujinya Berdasarkan apa? Firman Tuhan Ujian tertinggi harus berdasarkan firman Firman Tuhan Ketika kita mengujinya Dan itu sesuai dengan firman Tuhan Hal berikutnya yang harus kita lakukan apa? Peganglah yang baik Itulah sebagai seorang yang mengikuti apa yang Alkitab katakan Pertama kita gak boleh menganggap rendah nubuat Yang kedua kita harus mengujinya Ketika kita mengujinya berdasarkan Alkitab Dan kita dapat itu sesuai dengan Alkitab Hal berikutnya yang harus kita lakukan apa? Kita pegang yang baik Dan faktanya di ayat berikutnya Dalam 1 Yohanes 4 ayat pertama Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Saudara-saudaraku yang dikasih Janganlah percaya akan setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari alam Sebab banyak nabi-nabi palsu Yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Sekali lagi Alkitab memperingatkan kita Bahwa akan ada nabi-nabi palsu Tapi hal berikutnya yang harus kita lakukan apa? Menguji Kita harus menguji Tapi pertanyaannya Pada malam hari ini adalah Apakah kita masih perlu nabi? Apakah kita masih perlu nabi? Oke saya putar lagi pertanyaannya Apakah Alkitab menyetujui Bahwa kita akan memiliki nabi lagi Di akhir sesama? Kalau kita lihat pelajaran kita Malam lalu Bahwa hukum dan kesaksian Akan bertemu kembali dalam Gereja Tuhan yang benar Dan kita menemukan dalam Wahyu fasal 12 ayat yang ke-7 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Maka merahkan naga itu Kepada perempuan itu Lalu pergi memerati keturunannya yang lain Yang menuruti hukum kepala Dan memiliki kesaksian Yesus Jadi gereja yang benar Di akhir zaman Dia akan menuruti apa? Hukum-hukum Allah Dan sebagai hasil dari penurutan itu Maka mereka akan memiliki apa? Kesaksian Yesus Dan apa itu kesaksian Yesus? Roh nubuat Terima kasih Tapi kita harus cek dari apa yang Alkitab katakan Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10 Alkitab katakan Memiliki kesaksian Yesus Sembala Allah karena kesaksian Yesus adalah Roh nubuat Jadi kesaksian Yesus apa? Roh nubuat Roh nubuat Jadi dengan kata lain Dalam Wahyu fasal 12 ayat 17 Berbicara tentang gereja Tuhan yang benar Bahwa gereja ini Akan menuruti hukum-hukum Allah Dan sebagai hasilnya Mereka akan memiliki apa? Kesaksian Yesus atau roh? Roh nubuat Ketika mereka menuruti hukum Allah Sebagai hasilnya Maka mereka akan memiliki Kesaksian Yesus atau roh nubuat Dan roh nubuat Sering disebut juga sebagai Karunia nubuatan Karunia apa? Nubuatan Tapi pertanyaannya adalah Kapan karunia ini berakhir? Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya Oke terima kasih Kapan karunia ini berakhir? Apakah itu berakhir? Pas para rasul meninggal? Atau ini berakhir sampai kapan? Kemana kita harus mencari jawaban? Firman Tuhan Jangan percaya apa yang saya katakan Tapi apa yang firman Tuhan? Katakan Mari kita lihat dalam 1 Korintus fasal yang pertama Ayat 5-7 Kalau Bapak Ibu punya catatan bisa catat 1 Korintus pertama ayat 5-7 Alkitab katakan Sebab di dalam dia Kamu telah menjadi kaya dalam segala hal Dalam segala macam perkataan Dan dalam segala macam pengetahuan Sesuai dengan apa? Kesaksian tentang Kristus Tadi apa kesaksian Yesus? Rono buat Yang telah ditegukan di antara kamu Demikianlah kamu tidak apa Kekurangan dalam suatu karunia pun Sementara kamu ngapain kata Alkitab? Menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus Jadi Alkitab katakan kepada kita Bahwa kita tidak akan kekurangan karunia apapun Sampai kapan? Sementara kita menantikan Yesus Datang kembali ke atas dunia ini Jadi dengan kata lain Karunia ini tetap akan bertahan Sampai kapan? Sampai pada kedataan Kristus yang Kedua kali Dan lebih lanjut dikatakan dalam Efesus Fasal yang keempat Ayat yang ke-8 Dan 11-13 Kalau Bapak Ibu punya catatan bisa catat Efesus Fasal yang ke-4 Ayat yang ke-8 11-13 Kita baca sama-sama Satu-13 Itulah sebabnya kata Nas Tak kala ia naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Perhatikan Jadi ketika Yesus kembali ke surga Kata Paulus Setelah dia 40 hari di atas bumi ini Setelah kebangkitannya Dia naik ke surga Alkitab bilang dia bawa apa? Tawanan-tawanan Dan kemudian dia memberikan apa kata Alkitab? Pemberian-pemberian kepada manusia Jadi ketika dia kembali ke surga Dia memberikan sebuah karunia Bagi gereja Dan apa karunianya itu? Perhatikan di ayat 11 Dan iyalah yang memberikan baik Siapa? Rasul Terus kemudian apa? Nabi Dan kemudian Pemberitaan Injil Dan kemudian apa? Gembala dan Pengajar Jadi Alkitab katakan Ketika dia kembali ke surga Dia memberikan sebuah karunia Dan karunia itu adalah apa? Rasul Nabi Pemberitaan Injil Gembala dan Pengajar Apa fungsinya? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Untuk memperlengkapi orang-orang Kudus sebagai apa? Pekerjaan pelayanan Jadi fungsi Karunia ini Diberikan bagi gereja Pertama adalah Untuk pelayanan Atau dengan kata lain Untuk menjangkau keluar Dan bukan hanya itu Alkitab bilang lebih lanjut apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus Yang berikutnya Untuk menjangkau ke Kedalam Itu fungsi karunia Yang diberikan oleh Tuhan bagi jemaat Untuk menjangkau keluar Dan untuk menjangkau ke Kedalam Dan apa tujuannya? Perhatikan baik-baik Ayat berikutnya Sampai kita Semua Kata dia Telah mencapai apa? Kesatuan Iman Jadi tujuan karunia ini Pada akhirnya adalah Seagar setiap orang Yang terjangkau oleh karunia ini Mempunyai satu Kesatuan Iman Dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kedewasan penuh Dan tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan apa? Kepenuhan Kristus Itulah sebabnya Efesus 4 Ayat yang ke 4 Sampai 5 Katakan Satu tubuh Dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil Kepada satu pengharapan Yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan Dan satu Iman Jadi sama seperti yang dia katakan Di ayat yang ke 13 Bahwa tujuan karunia ini adalah Kesatuan iman Itulah sebabnya Karunia ini diberikan Agar pada akhirnya Setiap orang Mempunyai satu Satu iman Karena hanya ada berapa gereja yang benar Hanya ada satu gereja yang benar Itu yang terjadi Jadi tujuan karunia ini adalah Kesatuan iman Itulah sebabnya Alkitab katakan demikian kepada kita Dalam Efesus 4 Ayat 4 sampai 5 Nah kalau begitu pertanyaannya Apakah setiap gereja memiliki penginjil? Apakah setiap gereja memiliki penginjil? Ini adalah daftar-daftar dari karunia tadi Apakah setiap gereja memiliki penginjil? Apakah setiap gereja memiliki penginjil? Ya Kebanyakan gereja memiliki penginjil? Apakah setiap gereja memiliki pendeta? Ya Setiap gereja memiliki pendeta Apakah setiap gereja memiliki guru? Ya atau enggak? Ya Apakah setiap gereja memiliki rasul? Ya Apa itu rasul? Apa itu rasul? Di dalam bahasa Yunani Karena perjanjian baru bahasa Yunani Ya rasul itu dalam bahasa Yunani adalah apostolos Itu sebabnya bahasa Inggrisnya apostol Yang artinya adalah diutus dalam misi atau dikirim Keluar Atau kita lebih disebut sekarang sebagai apa? Misionaris Ya jadi apakah setiap gereja punya misionaris? Ya Kebanyakan gereja memiliki misionaris Tapi ada satu lagi dari karunia dalam Efesus fasal yang keempat Yang tidak dimiliki oleh gereja Yaitu apa? Nabi Nabi Apakah setiap Apakah kebanyakan gereja memiliki nabi? Tidak Mereka tidak Mereka memiliki semua karunia ini Tapi mereka tidak memiliki karunia Kenabian Gereja mula-mula memiliki karunia Kenabian ini Kita bisa lihat dalam Dalam kisah para rasul Ayat yang Kisah para rasul Fasal 13 Ayat yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3 Pada waktu itu Dalam jemal di Antioquia Ada beberapa nabi dan pengajar Jadi akibatkan kepada kita Bahwa di jemal Antioquia Ada apa? Ada nabi dan ada pengajar Jadi ada dua daftar Yang disampaikan dalam Efesus fasal yang keempat Karunia Nabi dan pengajar Kita lihat di ayat lain Fasal 21 Ayat 9-10 Alkitab katakan Filipus mempunyai berapa anak darah? Empat anak darah Apa itu anak darah? Perempuan Jadi empat anak perempuan Yang beroleh karunia untuk apa? Bernubuat Setelah beberapa hari kami tinggal disitu Datanglah dari Judea Seorang nabi bernama Agabus Apakah Anda pernah mendengar Seorang nabi bernama Agabus sebelumnya? Jarang sekali saya dengar ya Tapi simpan nama ini Kita akan kembali lagi Kesana nantinya Tapi Alkitab katakan kepada kita bahwa Filipus punya berapa anak darah? Empat Empat Punya empat anak darah yang Beroleh karunia Bernubuat Jadi dengan kata lain Menurut Alkitab Bahwa karunia bernubuat Diberikan bukan hanya kepada siapa? Laki-laki Tapi juga kepada siapa? Perempuan Apakah jelas? Apa yang Alkitab katakan? Setidaknya ada sembilan Bapak Ibu Sembilan perempuan yang beroleh Karunia bernubuat di dalam Alkitab Salah satunya di perjanjian baru Adalah ketika Yesus Pada waktu umur-umur awalnya Dibawa oleh orang tuanya Pergi ke bayi suci Bukan buat dibaptis Tapi diserahkan Itu sebabnya dedication katanya Diserahkan Dan kemudian ada seorang nabiah Kata Alkitab Dan siapa namanya? Hana Jadi disini kita mendapati sekali lagi bahwa Tuhan memberikan karunia bernubuat Bukan hanya kepada siapa? Laki-laki Tapi juga kepada Perempuan Dan karunia bernubuat Diberikan dalam dua cara Berapa cara? Dua cara Dalam dua cara Yang pertama adalah Wahyu yang tertulis Jadi karunia Nubuat dalam wahyu yang tertulis Orang-orang seperti Yesaya Yeremia Musa Daniel Dan yang lain-lainnya Walaupun mereka telah meninggal Lama sekali Kita masih memiliki tulisannya di dalam Alkitab Benar? Ini adalah mereka yang memiliki Karunia bernubuat dalam wahyu yang tertulis Dan cara yang satu lagi Adalah wahyu Lisan Orang-orang seperti Elia Yohanes Pembaptis Dan Agabus Itulah sebabnya Kalau saya bilang Mari kita buka kitab Agabus Fasal yang ke-13 Ayat yang ke-27 Bapak Ibu bisa temukan? Enggak Karena tidak ada benar Ini yang terjadi Jadi wahyu Lisan Kita gak pernah ketemu Kitab Nabi Elia Benar gak? Apakah ada kitab Yohanes Pembaptis? Tidak ada Ya Karena mereka adalah wahyu Wahyu Lisan Tapi mari kita pertimbangkan kembali pertanyaan ini Mengapa Kebanyakan gereja saat ini Tidak memiliki karunia Nubuat? Kenapa? Catat ini baik-baik Bapak Ibu Alasan mengapa kebanyakan gereja hari ini Tidak memiliki karunia bernubuat Adalah karena mereka tidak memelihara Hukum Tuhan Jadi alasannya adalah Kenapa tidak ada karunia bernubuat Di dalam gereja Oleh karena Mereka tidak memelihara hukum Hukum Tuhan Jadi kalau ada Orang yang mengaku Memiliki karunia bernubuat Tetapi tidak Tidak menuruti hukum Tuhan Kita akan tes dengan tes Alkitab Ini yang terjadi Bapak Ibu Selama kami membuat seminar Kami menemukan banyak sekali Orang-orang yang mengaku memiliki karunia Bernubuat Tapi gagal Bukan berdasarkan Nanti kita akan lihat Kita harus mengetesnya berdasarkan Firman Tuhan Jadi Hukum dan Nabi Dalam Yeremia 26 ayat 4 sampai Yang kelima Itu selalu bergandengan bersama Bersama-sama Kalau satu dipalingkan Maka dia akan kehilangan yang lain Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan Dalam Yeremia 26 ayat 4 sampai 5 Jadi katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Jika kamu tidak mau mendengarkan aku Tidak mau mengikuti tauratku Yang telah kubentangkan di hadapanmu Dan tidak mau mendengarkan perkataan Hambam baku para Nabi Yang terus menerus kutus kepadamu Tapi kamu tidak mau mendengarnya Jadi disini kita melihat bahwa Tuhan Berbicara melalui apa? Tauratnya dan siapa? Nabinya Jadi ini cara Tuhan berbicara Itulah sebabnya Lalu saudara Alex telah kasih tau Dalam Wahyu fasal 11 Ada dua saksi yang bernubuat sambil Berkabung Dan malam ini Kita berbicara bukan hukumnya Tapi kita bicara kesaksiannya Jadi dengan kata lain Hukum dan Nabi Selalu berjalan bersama Sama Inilah dasar dari apa yang Alkitab Katakan Itulah sebabnya Alkitab dibagi Jadi dua bagian Bener gak? Dia selalu bilang apa? Hukum dan Para Nabi Hukum dan Para Nabi Itu yang terjadi Bapak Ibu Itulah sebabnya Alkitab bilang apa? Bahwa firman Tuhan itu Seperti pedang bermata berapa? Dua Kenapa? Karena isi dari Alkitab itu adalah Hukum dan Para Nabi Ini yang terjadi Dan Alkitab katakan kepada kita dalam Ratapan 2 ayat 9 Saya ambil dari Indonesia terjemahan lama Kalau Bapak Ibu punya Alkitab LAI Versi tahun 70an ke bawah Bapak Ibu bisa lihat ini Disini dikatakan Segala pintu gerbangnya sudah tenggelam di dalam tanah Segala kancingnya sudah dibinasakan Dan dipecahkan olehnya Rajanya dan segala penghulunya pun Adalah diantara orang-orang kafir Hukum pun tidak adalah Lagi Dan segala nabinya pun Tidak ada lagi Beroleh wahyu daripada Tuhan Jadi Alkitab katakan Ketika hukum tidak ada Maka apa yang terjadi pada Nabi? Nabi gak bisa dapat peroleh Wahyu dari Dari Tuhan Jadi disini kita mendapati bahwa Dua hal ini berjalan bersama Bersama Sama Itulah sebabnya Alkitab bilang dalam Yesaya 8 Ayat yang ke-20 Terhadap hukum dan kesaksian Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini Yaitu hukum dan kesaksian Adalah karena tidak ada terang pada mereka Jadi kalau ada orang yang berbicara tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kesaksian Oleh karena di dalam diri mereka tidak ada terang Itulah sebabnya Gereja Tuhan yang benar Gereja Tuhan yang benar dipercayakan karunia bernubuat Dijelaskan dalam wahyu 12 ayat 17 Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu Dan pergi memerangi keterunan yang sisa dari benihnya Yang menuruti hukum Allah dan apa Memiliki kesaksian Yesus Karena dua hal ini tidak bisa terpisah Ketika hukum dipelihara seluruhnya Sebagaimana saya katakan Tuhan tidak kasih diskon hukumnya Tidak seperti matahari Yang selalu kasih diskon kalau akhir pekan Ya Tuhan tidak demikian Dan pada akhirnya ketika hukum itu ada Maka sebagai hasilnya Tuhan akan memberikan apa? Karunia bernubuat Ini yang terjadi Bapak Ibu Itulah sebabnya Gereja Tuhan di akhir zaman Memenuhi ciri-ciri ini itu memelihara sepuluh hukum Dan memiliki roh nubuat Itulah sebabnya identitas dari gereja yang benar Demikian Bapak Ibu Tetapi Alkitab katakan kepada kita Dalam 1 Yones 4 ayat pertama Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah percaya akan setiap roh Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah Sebab banyak nabi palsu Yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Alkitab mengatakan bahwa kita harus menguji setiap roh Termasuk roh nubuat atau nabi Dan bahkan apa yang saya ucapkan disini harus diuji berdasarkan firman Tuhan Itulah sebabnya kenapa Kami mengutip banyak sekali ayat Alkitab Supaya bukan pemikiran kami sebagai seorang pembicara Tapi apa yang Alkitab katakan Jadi malam hari ini Kita akan menguji nabi Saya punya 6 Berapa? 6 Saya punya 6 tes bagaimana menguji nabi Jadi kalau Bapak Ibu punya 6 ini Dan kemudian datang orang mengaku sebagai nabi Dia tidak memenuhi salah satu dari 6 ini Jadi 6 ini harus terpenuhi semua Tapi dia tidak memenuhi salah satunya Sudah pasti dia nabi palsu Gampang ya? Itulah simpelnya Alkitab Saya suka Alkitab memberikan begitu luar biasa kepada kita Jadi malam hari ini kita akan menguji Para nabi Dan ada berapa ujiannya? 6 Ada banyak sekali Bapak Ibu Tapi saya kasih hanya 6 pada malam hari ini Jadi kalau Bapak Ibu ini punya 6 di dalam pikiran Bapak Ibu Dan ada orang yang mengaku sebagai nabi Sehebat apapun orang itu Membuat sebuah muzizat Tapi dia tidak lolos 6 tes ini Dia bukan nabi Sudah siap? Oke kalau begitu Tes pertama Penglihatan dan mimpi Jadi seorang nabi Harus mendapatkan sebuah penglihatan dan mimpi Tuhan berbicara kepada seorang nabi Melalui penglihatan dan mimpi Perhatikan baik-baik ayatnya Dalam bilangan fasal 12 ayat 6 Kita baca sama-sama supaya gak ngantuk 1, 2, 3 Lalu berfirmanlah ia Dengarkanlah firmanku ini Jika diantara kamu ada seorang nabi Maka aku Tuhan Menyatakan diriku kepadanya Dalam penglihatan Aku berbicara dengan dia dalam mimpi Jadi Alkitab katakan jika Kata dia Apa itu jika? Seandainya Seandainya oke Kondisi Jadi Alkitab bilang Kalau ada Seorang nabi Di tengah-tengah kita Maka Tuhan berbicara kepada nabi itu Melalui apa? Penglihatan dan mimpi Tapi pertanyaan saya Apakah semua mimpi dari Tuhan? Ya Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan Dalam pengkotbal 5 ayat 2 Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh apa? Banyaknya kesibukan Demikian juga percakapan bodoh disebabkan oleh banyaknya Perkataan Alkitab katakan Kepada kita bahwa tidak semua mimpi berasal dari siapa? Dari Tuhan Mungkin bisa saja Bapak ibu habis dengar seminar seperti ini Pulang ke rumah Ternyata melihat terang bulan yang begitu luar biasa Mampir sebentar Beli terang bulan itu Makan sampai kenyang Dan dapat mimpi malamnya Apakah ibu nabi? Tidak Ya Jadi Kenapa? Itulah sebabnya Alkitab katakan Tidak semua mimpi berasal dari Tuhan Bener gak? Jadi kalau orang bilang Wah saya dapat sebuah penglihatan malam ini Yaitu saya melihat bahwa kota Solo Sementara berubah menjadi malam Ya karena malam hari Gitu loh Ya Tetapi Karena Kita tidak bisa dasarnya hanya satu saja Kalau ada orang bermimpi seperti itu Ya bisa saja seperti itu Tapi ingat Tes ini bukan cuma satu Bener Itu sebabnya Alkitab gak kasih cuma satu tes Berapa tes? Enam Jadi kalau Mungkin dia lolos Wah di mimpi Entah di seorang pemimpi atau bukan Tapi dia harus ada tes kedua Ya Jadi tes pertama adalah Apa? Penglihatan dan mimpi Jadi kalau dia lolos di tes ini Harus ada tes kedua Yaitu apa? 100% Akurat Banyak orang yang gagal disini Sebagai seorang nabi Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab patahkan dalam Yeremia 28 ayat 9 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubah Tentang damai sejahtera Jika membuat nabi ini digenapi Maka barulah ketahuan Bahwa nabi itu benar-benar Itu suai Tuhan Jadi kalau kita bilang Jika Sekali lagi ya Kondisi Kalau ada nabi Ya Di tengah-tengah kita Dan kemudian Alkitab bilang apa? Dia bernubuat Kalau itu digenapi Barulah kita tahu Bahwa nabi itu apa? Benar Dan banyak sekali yang salah Gagal disini Bapak Ibu Tidak menggenapi Tes yang kedua ini Pertanyaan saya Berapa persen Akurat Tuhan? 100% Jadi kalau ada seorang nabi Yang berbicara dalam nama Tuhan Ya Karena Tuhan 100% akurat Maka nabi itu juga harus 100% Akurat Benar? Tetapi Kita tidak boleh juga Ya Tidak boleh juga Melupakan satu ini Yaitu apa? Nubuatan Bersyarat Di dalam Alkitab ada nubuatan bersyarat Ya Ada nubuatan bersyarat Dimana nubuatannya Akan tergenapi Kalau syaratnya Dipenuhi Ya Itu terdapat Di dalam Yeremia 18 Ayat 7-10 Bapak Ibu bisa catat Karena saya tidak kasih ayatnya Ya Tidak kita baca depan Yeremia 18 Ayat 7-10 Janji Dan hukuman itu Bersyarat Ya Jadi ada nubuatan Bersyarat Dan sebagai contohnya Di dalam Alkitab adalah Siapa? Yunus Yunus katakan bahwa Dalam 40 hari Kalau mereka tidak bertobat Maka Tuhan akan menunggang Balikan kota Niniwe Apakah kota Niniwe bertobat? Ya Apakah Tuhan menunggang balikan? Tidak Apakah Yunus nabi palsu? Bukan Jadi ada nubuatan bersyarat Dan ada nubuatan tidak Bersyarat Bersyarat itu tergantung Apa? Syaratnya Jadi dalam Yeremia 18 Ayat 7-7 Sampai yang ke 10 Oke Dimana Janji Dan hukuman itu Bersyarat Itulah sebabnya Pernah ada yang ditanyakan Bahwa Bagaimana dengan Israel Tuhan janjikan bahwa Israel Akan menjadi umatnya Tapi syaratnya Tidak dipenuhi Itulah sebabnya Dia ditolak Dalam pelajaran kita Dalam pelajaran di dalam Alkitab Bapak Ibu Jadi tes kedua 100% Akurat Jadi kalau dia lolos tes ke sini Dia tidak lolos tes ke sini Apakah dia nabi? Tidak Baru dua tes Bapak Ibu Sekarang tes yang ketiga Kesetiaan kepada Alkitab Tes yang ketiga adalah Kesetiaan kepada apa? Kepada Alkitab Kita akan lihat Bahwa nabi Tuhan Yang benar Tidak akan bertentangan Dengan apa yang Tuhan telah Tunjukkan kepada umatnya Sebelumnya Saya katakan sekali lagi Nabi Tuhan yang benar Tidak akan bertentangan Dengan apa yang telah Tuhan Tunjukkan kepada umatnya Di masa lalu Perhatikan baik-baik Apa yang Alkitab katakan Dalam 1 Korintus 14 Ayat 32-33 Alkitab katakan Karunia nabi Takluk kepada apa? Nabi Sebab Allah tidak mengendaki apa? Kekacauan tapi damai Sejahtera Jadi kalau ada nabi Nabi modern bilang Bahwa kita gak boleh Menuruti hukum Tuhan Jelas dia bukan nabi Kenapa? Karena Tuhan berbicara Melalui nabi-nabi Alkitab Bahwa umat Tuhan Harus menuruti hukum Hukum Tuhan Jadi nabi Hanya berbicara Dari apa yang pernah disampaikan Tuhan di masa Di masa lalu Ini yang terjadi Bapak Ibu Dia hanya mengulangi Apa yang Tuhan sampaikan Di masa Di masa lalu Itu poinnya Itulah sebabnya Alkitab bilang Nabi takluk kepada Nabi Dan karena Tuhan Tidak mengendaki apa? Kekacauan Tuhan bilang di masa lalu Nurutin hukumnya Tapi Tuhan bilang sekarang Gak boleh nurutin hukumnya Gak apa-apa Apakah ini sebuah kekacauan? Yes Ini sebuah Kekacauan Dan jelas itu bukan Bukan Nabi Tuhan Karena itu bertentangan Seakan-akan Tuhan bertentangan Dengan dirinya Sendiri Benar gak? Seperti Tuhan itu Pelin-pelan Benar? Kadang dia bilang boleh Kadang dia bilang gak boleh Tuhan apakah pelin-pelan Seperti itu? Tidak Itulah sebabnya Tes yang ketiga Kesetiaan kepada Alkitab Banyak sekali Nabi palsu Pada akhirnya jatuh Di tes ini Di tes 100% akurat Dan di tes kepada Kesetiaan kepada Alkitab Dan sekarang kita akan lihat Tes yang keempat Itu apa? Meninggikan Kristus Meninggikan apa? Kristus Saudara bisa lihat Ayatnya Dalam 1 Inus 4 Ayat 1-3 Kita gak catat Tapi Alkitab katakan kepada kita Bahwa kalau ada orang Yang mengaku bahwa Yesus Pernah datang sebagai Daging ke dalam Dunia ini Maka dia berasal dari Allah Jadi dengan kata lain Dia harus mengakui Keilahian Yesus Dan kemanusiaan Yesus Jadi kalau ada Seorang Nabi Berkata bahwa Yesus bukan Tuhan Sudah jelas Dia bukan Nabi Banyak sekali Pendiri gereja Salah satunya Ya adalah Tes rusul Dia berasal dari Saksi Yovah Dia katakan bahwa Yesus bukan Tuhan Itu jelas bertentangan Dengan apa yang Alkitab katakan Dalam Yohanes Pasal yang pertama Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Sudah jelas di ayat ini Dan kalau ada orang bilang Bahwa Yesus bukan Ilahi Itu jelas Bertentangan dengan Firman Firman Tuhan Ya Jadi Nabi yang benar Mengakui Keilahian Yesus Bahwa Yesus Adalah ilahi Bahwa Yesus adalah Supreme God Dan kemanusian Yesus Melalui kehidupannya Dia akan meninggikan Kristus Banyak Nabi palsu saat ini Bukan membawa orang kepada Kristus Tapi membawa orang kepada Dirinya Sendiri Demi mendapatkan sebuah Keuntungan Ini yang terjadi Bapak Ibu Nabi yang benar Haruslah membawa orang kepada Kristus Jadi Tes yang keempat Meninggikan Kristus Dan kita akan lihat Tes yang kelima Menjaga Hukum Tuhan Alkitab katakan kepada kita Di dalam Yesaya 8 ayat 20 Terhadap hukum Dan kesaksian Siapa yang tidak berbicara Sesuai dengan perkataan itu Adalah karena tidak ada terang pada Pada mereka Jadi kalau ada Nabi Yang tidak menuruti Hukum Tuhan Jelas dia bukan Nabi Nabi Tuhan Karena ini adalah tesnya Bapak Ibu Nabi yang benar Tidak mungkin Menyuruh orang Untuk tidak taat Terhadap hukum Tuhan Kenapa? Karena Yesus mati Oleh karena pelanggaran Hukum Tuhan Ini yang terjadi Jadi berapa? Hukum Tuhan? 10 Termasuk sahabat di dalamnya Jadi kalau ada Nabi Tidak melakukan hal itu 10 hukum itu Jelas dia bukan Nabi Tuhan Mungkin Bapak Ibu Sudah mulai berpikir Pernah bertemu dengan orang-orang Yang mengaku Memiliki karunia yang dibuat Dengan tes ini saja Bapak Ibu langsung tahu Tidak memenuhi Salah satu kriteria Jelas dia bukan berasal dari Dari Tuhan Itu yang terjadi Jadi kita bisa lihat bahwa Menjaga hukum Hukum Tuhan Dan tes yang terakhir Matius 7 ayat 20 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Apakah ajaran Nabi Apakah ajaran Nabi Cenderung membuat orang Untuk rohani atau Tidak rohani Mana yang benar? Rohani Apakah Nabi Tulisan-tulisannya Cenderung membuat orang Seperti Yesus Atau tidak Seperti Yesus Seperti Yesus Apakah Nabi Mengajarkan bahwa Kita bisa hidup kudus Atau kita boleh hidup Bebas sesuka kita Hidup kudus Apakah Nabi mengajarkan bahwa Kita harus hidup sesuka hati? Tidak Dari buahnya sendiri Dan buah dari pelayanannya Kita bisa tahu Orang ini Diutus Tuhan Atau Atau tidak Jadi Bapak Ibu Kita punya 6 tes Kenabian Kalau ada orang Yang mengaku Nabi Datang ke Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Sudah bisa tes dia Melalui tes Alkitab Jadi kalau saya bilang Saya ingin Nabi Ternyata Apa yang saya omongin Tidak pernah 100% akurat Saya ingin Nabi Tidak Kalau saya Nabi Ternyata saya tidak setia Kepada Alkitab Saya bicara di luar Apa yang Alkitab katakan Tidak sesuai dengan Apa yang Alkitab katakan Apa saya Nabi Tidak Atau kalau saya mengaku Nabi Tapi saya tidak meninggikan Kristus Tidak percaya bahwa Yesus adalah ilahi Apakah saya Nabi Tidak Kalau saya Nabi Dan kemudian Saya tidak menjaga hukum Tuhan 10 hukum Tuhan Apakah saya Nabi Tidak Jadi Bapak Ibu sudah bisa Tes ini Kesetiap orang Yang mengaku Dan datang kepada Bapak Ibu Sebagai Nabi Tapi sebelum kita Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saya rindu untuk memberikan Dua prinsip Berapa prinsip Dua prinsip Ya catat baik-baik Prinsip dasar Tuhan Berapa prinsip Dua Prinsip yang pertama Maliaki Fasal yang ketiga Ayat yang keenam Kita baca sama-sama Satu dua tiga Bahwasannya Tuhan Tidak berubah Dan kamu berdiri Aku tidak Jadi Alkitab Kata-kata kepada kita Bahwasannya Tuhan Tidak apa Tidak Berubah Jadi apakah Yesus berubah Tidak Makanya ada lagu ya Yesus tidak Berubah Yesus tidak berubah ya Walaupun saya tidak tahu Karena saya tidak Dibesarkan dari kekristenan Jadi yang pertama Bahwa Tuhan itu tidak Tidak Berubah Ini prinsip pertama Dan prinsip yang kedua Amos 3 ayat 7 Alkitab bilang Sungguh Tuhan Allah Tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan Keputusannya Kepada siapa Hamba-hambanya Para Para Nabi Jadi kita sudah dapat dua Yang pertama Bahwasannya Tuhan tidak apa Tidak berubah Dan kalau Tuhan Mau lakukan sesuatu Tuhan harus Sampaikan ini Kepada siapa Kepada Nabi Pertanyaan saya Apakah Tuhan Akan terus lakukan Hal seperti ini Apakah Tuhan Akan terus lakukan Hal seperti ini Ya Bahwasannya Tuhan Tidak pernah Berubah Jadi kalau dia Mau lakukan sesuatu Pastilah dia Harus berbicara Kepada Nabinya Ini yang terjadi Bapak Ibu Itulah sebabnya Dua prinsip ini Harus kita pegang Pertama Tuhan Tidak berubah Dan Tuhan Kalau mau lakukan sesuatu Dia harus bicara Kepada Kepada Nabinya Dinyatakan kepada Nabinya Dan ini tidak Berubah Nah kalau gitu Pertanyaan saya Kepada siapa Tuhan memberikan Memberitahu bahwa Airbah akan datang Ke atas dunia ini Kepada siapa Kepada Nuh Apakah yakin Mau dicabut jawabannya Aduh udah kayak quiz ya Apakah Kepada Nuh Pertama kali Tuhan Memberitahukan Bahwa akan turun airbah Tidak Bukan kepada Nuh Yang pertama kali Mungkin Bapak Ibu berpikir Wah Sudah mulai ngaco Orang ini Tenang Bapak Ibu Saya akan tunjukkan Dari Alkitab Amin Jadi siapa yang pertama kali Ya Henok Perhatikan dalam Yudha 1 ayat 14 Dia adalah Nabi pertama Yudha 1 ayat 14 Katakan Juga tentang mereka Yaitu Henok Keturunan ketujuh Dari Adam Telah apa Bernubuat Jadi dia orang pertama Yang Alkitab katakan Memiliki karunia Bernubuat Sungguh Tuhan Datang dengan Beribu-ribu orang Kudusnya Di ayat 15 Katakan Hendak menghakimi Dunia Jadi pekabaran Yang dibawakan Henok Adalah Tuhan Akan menghakimi Dunia ini Ya Tapi pertanyaannya adalah Bagaimana Cara Henok Bernubuat Seperti ini Bagaimana caranya Dengan cara Ya Dalam kejadian 5 ayat 21 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Setelah Henok Hidup 65 tahun Ia memeranakan Methusel Jadi bagaimana caranya Henok Memberitahukan kepada Dunia Sebelum airbah Bahwa Tuhan akan Menghukum Dunia ini Dengan Dengan airbah Alkitab katakan Bahwa Henok Mempunyai anak Dan anak pertamanya Dikasih Nama siapa Methusel Ya Atau Dalam bahasa ibaris Methuselah Methuselah Artinya adalah Kematiannya Akan Membawa Ini arti Nama Methuselah Kematiannya Akan Membawa Jadi orang-orang Zaman dulu Dia kasih nama Anaknya Karena dia punya Sebuah pengharapan Sebagai contoh Saya punya anak Nama anak saya adalah Nehemiah Rayel Yireh Yang artinya adalah Tuhan memberikan Ya Tuhan memberikan Penghiburan kepada Rasita Dan Daryl Itu arti nama anak saya Jadi kalau saya lihat Anak saya Saya akan ingat Bahwa Tuhan akan kasih Penghiburan sama saya Nah orang zaman dulu Seperti itu Itulah sebabnya Henok kasih nama anaknya Apa? Methuselah Yang artinya Kematiannya Akan Membawa Atau dengan kata lain Di hari Atau di tahun Di mana dia mati Maka air bah Akan turun ke atas Dunia ini Saudara tau dari mana? Mungkin pertanyaannya Kita akan lihat Apa yang Alkitab Katakan Oke Mari kita buka Sengaja saya gak taruh Bapak Ibu Kita buka Kejadian fasal yang kelima Kita buka Alkitabnya Ya Kejadian fasal yang kelima Ayat 25 Saudara boleh bacakan Tolong Kejadian fasal yang kelima Ayat yang kelima Kalau sudah dapat Seseorang boleh bacakan Setelah Methuselah hidup 187 tahun Dia memperanakan Lamek Oke Alkitab bilang Setelah Methuselah Ya Hidup berapa tahun? 187 tahun Dia peranakin Siapa kata Alkitab? Lamek Dia peranakin Lamek Ya Perhatikan Di umur yang ke 187 tahun Lahir siapa? Lamek Perhatikan berapa Sampai dia umurnya Ayat yang ke 27 Alkitab katakan Kepada kita di ayat yang ke 27 Jadi Methuselah Mencapai umur berapa? 969 tahun Lalu dia mati Jadi Methuselah Mencapai umurnya berapa? 969 Oke Jadi di umurnya yang ke 187 Lahir siapa? Lamek Sekarang kita lihat Lamek Oke kita buka Kejadian 5 ayat 28 Seseorang boleh bacakan Kejadian 5 ayat 28 Setelah Lamek hidup 182 tahun Dia memperanakan Seorang anak laki Oke Alkitab bilang apa? Setelah Lamek hidup Berapa tahun kata Alkitab? 182 tahun Dia memperanakan siapa? Seorang laki-laki Bernama siapa? Nuh Dia bernama Nuh Jadi Nuh lahir Di umur Lamek yang keberapa? 187 tahun Dan waktu Nuh lahir Umur Methuselah sudah berapa? Tinggal ditambahkan saja 369 Dan kemudian Kapan air bah turun Di Masa Nuh Kita buka kejadian 7 ayat 11 Kejadian 7 ayat 11 Ada yang bisa bacakan? Oke kapan mata air terbuka Kata Alkitab? Pada umur Nuh yang keberapa? 600 tahun Sekarang kita kalkulasi Tuhan itu suka matematika Jadi waktu Methuselah berumur 187 tahun Lahir siapa? Lamek Dan ketika Lamek berumur 182 tahun Lahir siapa? Nuh Dan umur Methuselah sudah berapa? 369 Waktu umur Nuh 600 tahun Apa yang terjadi kata Alkitab? Air bah turun Jadi kalau gitu kita tambahkan 187 ditambah 182 Ditambah 600 Sambah dengan berapa? 969 Dan itu umurnya siapa? Methuselah Jadi ketika Henok berkotbah Bahwa Tuhan akan mengirimkan air bah Dia menggunakan nama anaknya Di hari dimana anaknya mati Akan Sorry Di tahun dimana anaknya meninggal Akan muncul apa? Air bah Jadi disini kita melihat Di awal pekabaran tentang air bah Tuhan bangkitkan seorang nabi Bernama siapa? Henok Dan di akhir daripada penutupan pekabaran ini Tuhan bangkitkan seorang nabi Bernama siapa? Nuh Pertanyaan saya Kalau Tuhan lakukan ini Dan bawasannya dia tidak berubah Apakah dia akan lakukan hal yang sama seperti ini? Ya Apakah dia akan lakukan hal yang sama seperti ini? Ya Dia akan lakukan hal yang sama Kalau dia mau lakukan sesuatu Dia pasti ngomong kepada siapa? Nabi Nabi Para nabi Sekarang kita telah pelajari waktu itu Bapak Ibu Nubuatan 490 tahun Untuk bangsa Yahudi Tuhan membangkitkan seorang nabi Bernama siapa? Daniel Dalam Daniel fasal 9 Bahwa Pintu terhadap Israel Kesempatan bagi Israel akan tertutup pada 490 tahun Dan di akhir daripada nubuatan ini Tuhan bangkitkan seorang nabi lagi Siapa? Yohanas Pembaptis Jadi kita melihat dua contoh di dalam Alkitab Benar gak? Alkitab katakan Dua atau tiga saksi sudah cukup Untuk membuktikan itu benar Kita sudah lihat dua saksi Yang pertama kasus airba Yang kedua tahun 490 Nubuatan bagi bangsa Israel Dan sekarang saya kasih satu lagi Untuk mencukupi apa yang Alkitab katakan Tuhan membuatkan sebuah nubuatan terpanjang di dalam Alkitab Itu berapa? 2.300 tahun Di awal nubuatan ini Tuhan bangkitkan seorang nabi bernama siapa? Daniel Yang menceritakan ini Nah kalau begitu Kalau Tuhan lakukan pada kasus Israel Kalau Tuhan lakukan pada kasus airba Pertanyaan saya Apakah di akhir daripada 1844 Tuhan harus bangkitin nabi lagi? Apakah Tuhan harus bangkitin lagi? Ya Bahwasannya Tuhan tidak berubah Saksi yang pertama katakan Di awal pekabaran Tuhan bangkitin nabi Di akhir pekabaran Tuhan bangkitin nabi Dan 490 di awal pekabaran Tuhan bangkitin nabi Di akhir pekabaran Tuhan bangkitin nabi Dan kemudian Dari 2.300 di awal pekabaran Tuhan bangkitin seorang nabi bernama Daniel Apakah Tuhan akan lakukan yang sama lagi? Iya Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu Apakah Tuhan akan bangkitin lagi seorang nabi di sekitaran tahun 1844? Saya akan kasih tau dulu peristiwanya Sebelum kita menjawab pertanyaan itu Pertanyaannya adalah Apakah pengajaran dari nabi modern menambahkan alkitab? Karena kita bicara tentang nabi modern Apakah pengajaran dari nabi modern akan menambahkan alkitab? Apakah pengajaran nabi modern akan menggantikan alkitab? Tidak Pengajaran dari nabi modern tidak menambahkan alkitab saya katakan Dan pengajaran dari nabi modern tidak mengurangi alkitab Karena kanonisasi alkitab sudah berakhir di kitab apa? Kitab wahyu Jadi pengajaran nabi modern akhir zaman Tidak menambahkan alkitab Tidak menggantikan tempat alkitab Tapi membawa kita kepada Alkitab Jadi pengajaran nabi modern harus membawa orang kepada Kepada alkitab Sama seperti perjanjian baru Waktu dulu, waktu zaman Yesus Alkitab itu perjanjian apa? Lama Dan setiap penulis perjanjian baru selalu merujuk ke mana? Perjanjian lama Sama seperti nabi modern Dia tidak boleh merujuk ke tempat lain Tapi dia harus merujuk ke mana? Ke dalam alkitab Jadi nabi modern di akhir zaman Harus membawa orang kepada Alkitab Yaitu satu ungkapan yang Tuhan sudah sampaikan kepada nabi-nabinya zaman dahulu Nah kalau begitu pertanyaannya Apakah gereja Tuhan di akhir zaman Memiliki karunia kenabian ini di tengah-tengah mereka? Kita telah mempelajarinya Bapak Ibu Bahwa Yang menggenapi daripada gereja yang benar-benar gereja Masyad Fenari ke-7 Dan alkitab katakan ciri-cirinya Memelihara sepuluh hukum Dan sebagai hasilnya Dia akan memiliki apa? Roh Nubuat Jadi gereja Advent hari ke-7 Memenuhi ciri-ciri daripada gereja yang benar Dalam kitab Wahyu Tapi pertanyaannya adalah Apakah Tuhan Memberkati gereja ini Dengan karunia bernubuat lagi? Apakah Tuhan memberkati gereja ini dengan karunia ini? Saya kasih ceritanya Bapak Ibu Di sekitaran abad ke-19 Di sekitaran abad ke-19 Terjadi sebuah kebangunan besar rohani Bapak Ibu bisa tahu cerita ini Terjadi sebuah kebangunan besar rohani Dan ini membangkitkan minat banyak orang pada waktu itu Sebagian besar gereja-gereja pada masa itu Dan ada satu masa luar biasa Di mana mereka berdoa Dan mempelajari firman Tuhan dengan sangat luar biasa Dan mereka menemukan Satu nubuatan di dalam Alkitab Yaitu Daniel fasal yang ke-8 Ayat yang ke-14 Bahwa sampai lewat 2.300 petang dan pagi Lalu tempat kudus itu akan dibersihkan Dalam keadaan yang wajar Ketika mereka ini Kelompok ini menemukan Pelajaran ini Akhirnya yang terjadi adalah Seorang pengkotba baptis Seorang pengkotba baptis Bernama Willem Miller Dia mulai mengajarkan dan mengkotbahkan Tentang nubuatan waktu ini Dalam Daniel 8 ayat 14 Dan dia berpikir Bahwa nubuatan ini akan tergenapi Tahun 18 Dan dia berpikir bahwa Bayat suci yang dibicarakan Adalah bumi ini Karena itu adalah pemikiran orang pada masa itu Jadi mereka berpikir bahwa Bayat suci adalah bumi ini Sehingga Kalau bayat suci itu akan dibersihkan Artinya dengan kata lain Yesus akan bersihkan bumi ini Dengan api Dengan kata lain Yesus akan datang kembali ke atas Dunia ini Ini yang dipercaya orang pada waktu itu Dan akhirnya dia mulai mengkotbahkan Bahwa Yesus akan datang kembali Tahun 1844 Dan pekabaran itu begitu luar biasa Bahkan sampai menjangkau gereja-gereja Sebagian besar Bapak Ibu Semua gereja Terjangkau oleh hal ini Dan sejarah mencatat ini sebagai satu kebangunan besar rohani Yang terjadi di abad ke-19 Dimana mereka mempersiapkan diri mereka Bagi kedatangan krisis yang Kedua kali Tapi ternyata Yesus tidak datang di tahun 1844 Dan mereka yang percaya bahwa Yesus akan datang tahun 1844 Mengalami sebuah kekecewaan besar Kelompok orang-orang ini Setelah kekecewaan besarnya itu Mereka mulai berkumpul kembali Bapak Ibu Dan mereka mulai belajar Alkitab kembali Dan mereka mulai berpikir dalam dirinya Jangan-jangan perhitungan yang salah Atau jangan-jangan tanggalnya yang tidak tepat Kata mereka Dan akhirnya yang terjadi adalah Mereka bertanya kemana Alkitab Mereka mulai menyelidiki Alkitab kembali Dan mereka mempelajari kembali nubuatan 2300 Dan mereka menemukan bahwa tahun 1844 adalah tahun yang tepat Dan akhirnya mereka terus mempelajari nubuatan ini Terus mempelajari Alkitab Dan akhirnya mereka mendapati bahwa perhitungan mereka benar Tapi peristiwanya yang salah Mereka beranggapan bahwa baik suci pada waktu itu adalah bumi ini Dan ketika mereka mempelajari Alkitab Mereka menemukan dalam kitab Ibrani Bahwa ada baik suci di mana? Di surga Jadi dengan kata lain mereka melihat apa yang Alkitab katakan Bahwa Yesus bukan datang kembali ke dunia ini Tapi dia membersihkan baik suci di surga Melakukan pengantaran terakhir Yang di bilik yang mahasuci Untuk menghapuskan dosa-dosa manusia Dan mempersiapkan orang bagi kedatangannya yang kedua kali Lalu mereka mulai melakukan sebuah penelitian yang luar biasa Kelompok ini Bapak Ibu Dan kemudian lahirlah sebuah pergerakan Yang mulai bergerak ke seluruh dunia Dengan begitu cepat Lebih cepat melalui sebuah pekerjaan misionaris Lebih cepat dari denominasi apapun pada masa itu Dan kemudian mereka tidak mau lagi berasumsi Kenapa? Karena pada waktu mereka berasumsi pertama Mereka mengalami apa? Kekecewaan yang besar Dan akhirnya mereka mulai memutuskan kelompok ini Mulai memutuskan bahwa apapun yang mereka percayai Harus berdasarkan Alkitab Harus jelas dari apa yang Alkitab katakan Dan akhirnya yang terjadi adalah Mereka mulai membandingkan pengajaran-pengajaran Alkitab Dengan gereja-gereja pada masa itu Dan kemudian mereka melihat bahwa Kalau ada pengajar dari gereja baptis yang benar Yang sesuai dengan Alkitab Mereka akan ambil Tapi kalau ada yang tidak sesuai mereka akan tolak Dan kemudian yang terjadi Ketika mereka melihat gereja lain Gereja metodis Kalau ada yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan Dan itu jelas dari Alkitab Mereka akan ambil Kalau tidak dari Alkitab Tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan Mereka akan Mereka akan tolak Dan mereka terus melakukan hal ini Sampai akhirnya kebenaran dikembalikan kepada Kepada manusia Dan sebagai hasilnya Karena kebenaran dikembalikan kepada manusia Dan mereka melihat 10 hukum ini sebagai 10 hukum yang benar Maka Tuhan adalah setia Sebagai hasil Tuhan harus kembalikan karunia Nubuat kembali ke dalam gereja Dan melalui seorang lemah Bernama Alan Gold Harmon Atau lebih dikenal sebagai Alan G. White Karunia ini datang Bapak Ibu Siapa yang pernah dengar nama ini? Gereja Masyid Fenari ke-7 Percaya Bahwa perempuan ini menerima karunia Bernubuat Tapi saya mau kasih tau Bapak Ibu sebelum lebih lanjut Mungkin mulai berpikir Aduh orang ini mulai ngaco berbicara Dia benar apa enggak saya juga gak tau Tapi saya mau kasih tau Bapak Ibu Banyak orang yang salah memahami mengenai tulisan wanita ini Izinkan saya memperkenalkan siapa dia terlebih dahulu Dia lahir tahun 1827 di Main Amerika Dia lahir dari keluarga metodis Besar di keluarga metodis Dia bertumbuh di gereja metodis Dan dia adalah yang termuda dari delapan bersaudara Ketika dia kelas 3 SD Dia mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa Yang pada akhirnya harus membuat dia putus sekolah Dan dokter pada waktu itu akan memprediksi bahwa orang ini tidak akan lama lagi hidup di atas dunia ini Tapi Tuhan mempertahankan kehidupannya Dan pada waktu dia berumur 17 tahun Dua bulan setelah peristiwa kekecewaan besar tahun 1844 Dia mendapatkan sebuah penglihatan dari Tuhan Dan Tuhan menyuruh dia untuk membagikannya Dan penglihatan itu dia melihat sebuah penglihatan Bahwa umat-umat Tuhan melewati sebuah jalan yang sangat sempit Melalui sebuah tempat yang gelap Dan kemudian di ujung daripada jalan itu Ada sebuah sinar yang sangat luar biasa besar Dan kemudian di sinar itu ada Yesus di dalamnya Selama mereka terus memandang pandangan mereka kepada Yesus Orang itu akan selamat melalui jalan yang sempit Sempit ini Dan kemudian yang terjadi adalah wanita ini Menceritakan peristiwa itu Bahwa kekecewaan besar ini Terjadi oleh karena Tuhan mengizinkan Tapi kalau kita terus memandang kepada Yesus Maka kita akan dituntun sampai kepada hidup yang kekal Ini yang terjadi Bapak Ibu Jadi disini kita melihat bagaimana orang ini mendapatkan penglihatan yang pertama Dan kemudian saya mau kasih tau Bapak Ibu Apa yang dia rasakan ketika dia mendapatkan sebuah penglihatan Dia katakan dalam tulisannya Riven Herald Juli 26.1906 Berbicara tentang penglihatan Ketika pekerjaan ini diberikan pertama kali kepada saya Tuhan yang berikan bukan dia yang meminta Dia bilang pertama kali kepada saya Saya memohon kepada Tuhan untuk memberikan beban ini kepada siapa? Orang lain Jadi orang ini bilang Waktu ini diberikan sama dia Dia bilang Tuhan tolong kasih saja sama orang lain Tapi apa yang dia bilang? Pekerjaan ini terlalu luas Besar dan dalam Dan saya takut bahwa saya tidak dapat melakukannya Tetapi melalui roh kudusnya Tuhan telah menyanggupkan saya untuk melakukan pekerjaan yang dia berikan kepada saya Untuk dilakukan Dia tahu bahwa karena dia tidak lulus sekolah Dia mengalami sebuah cedera Yang membuat kehidupannya begitu menderita Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini Itulah sebabnya dia bilang apa? Tuhan kalau bisa kasih ke orang lain Tapi dia tetap setia kepada Tuhan Dan Tuhan memberikan atau menyanggupkan dia untuk melakukan pekerjaan Pekerjaan ini secara kemanusiaan Dia paham benar bahwa dia tidak sanggup melakukan ini Tapi Tuhan dia menerimanya dengan iman Dan Tuhan menyanggupkan dia untuk melakukannya Dan wanita ini Menulis sekitar lebih daripada seratus ribu halaman Dan memberikan pelajaran kepada ribuan orang di tiga benua Sekalipun dia hanya sampai kelas tiga SD Saya mau katakan kepada kalian yang mungkin masih sekolah Alkitab katakan takut akan Tuhan adalah perempuan segala hikmat Ketika kita takut akan Tuhan Sekalipun kita tidak punya gelar Maka kita akan berhikmat Ini yang terjadi Dan tahun terakhir kehidupannya Dia tinggal di satu tempat Di satu tempat di bagian negara California Dan perhatikan seorang sejarawan katakan kepada kita Dalam bukunya California Romantic and Beautiful Halaman 320 By George Wharton James Seorang sejarawan katakan Wanita yang luar biasa ini Berbicara tentang Ellen White Meskipun hampir seluruhnya berpendidikan sendiri Karena dia sudah tidak lagi sekolah sejak 3 SD Telah menulis dan menerbitkan lebih banyak buku Dan dalam lebih banyak bahasa yang bersirkulasi Lebih luas daripada karya penulis wanita lain dalam sejarah Jadi dia katakan George Wharton James ini katakan bahwa Sekalipun dia Hanya sebagian besar kehidupannya berpendidikan sendiri Karena dia tidak lulus SD Karena dia berhenti di SD kelas 3 Tetapi Dia mencetak dan menerbitkan banyak sekali buku Yang mana dia alih bahasakan begitu banyak Bahkan Dia paling tinggi dalam penulis wanita dalam sejarah Ellen White adalah penulis wanita Yang tulisannya paling banyak diterjemahkan di dalam sejarah Dia juga adalah seorang penulis Amerika Yang paling banyak diterjemahkan tulisannya Dan tulisannya memiliki urutan keempat Dalam tangga dimana paling banyak diterjemahkan Dia urutan keempat Tulisan yang paling banyak diterjemahkan Kalian tahu urutan pertama apa? Alkitab Amin? Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan Dan yang kedua Kamus Kamus adalah paling banyak diterjemahkan Dan yang ketiga Encyclopedia Paling banyak diterjemahkan Dan yang keempat adalah tulisannya sendiri Bagaimana dia bisa melakukan hal ini? Karena hikmat Tuhan bekerja melalui kebodohan manusia Tuhan menggunakan Tuhan menggunakan orang ini Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan bisa menggunakan orang yang lemah Karena Tuhan menyukai kelemahan Karena ketika kita lemah hal kita bilang apa? Disitulah Tuhan bekerja Tapi saya mau kasih tahu sebuah kebenaran Bapak Ibu Wanita ini bukan pendiri Masa Heidahat Venari ke-7 Wanita ini bukan pendiri dari gereja Masa Heidahat Venari ke-7 Tuhan bekerja melalui kelompok orang-orang Dia ada di bagian kelompok orang-orang itu Tetapi dia bukanlah pendirinya Dia ada bagian dari kelompok orang-orang pada masa itu Dan gereja, gereja Advan tidak menempatkan tulisannya di atas Alkitab Saya mau kasih tahu sesuatu Bapak Ibu, Saudara-saudara Sebelum Saudara mendengarkan apa yang orang lain katakan Saya mau katakan bahwa Gereja Masa Heidahat Venari ke-7 tidak menempatkan tulisannya di atas Alkitab Kami tidak menggunakan tulisan Elnoyed untuk membangun sebuah doktrin Itulah sebabnya yang kami bawakan selama seminar ini dari mana? Alkitab saja, benar? Dan faktanya dalam Seven Day Adventist Belief Kepercayaan dasar gereja Masa Heidahat Venari ke-7 Halaman 227 dengan subtema Alkitab dan Roh Nubuat Dikatakan demikian Tulisan dari Ellen White tidak menggantikan Alkitab Ini kepercayaan orang Advent Mereka tidak dapat ditempatkan di level yang sama Firman Tuhan berdiri sendiri Standar yang unik yang mana melaluinya Tulisan Ellen White dan semua tulisan harus dinilai Dan kepada siapa mereka harus tunduk Jadi setiap tulisan Bahkan tulisannya sendiri harus dinilai dari tes apa? Alkitab Harus dinilai dari tes Alkitab Dan kemudian lebih lanjut dikatakan Alkitab adalah standar tinggi Ini kepercayaan Masa Heidahat Venari ke-7 Masa Heidahat Venari ke-7 Sepenuhnya mendukung prinsip reformasi dari shola Skriptura yaitu apa? Bible and Bible alone Alkitab dan Alkitab saja Alkitab sebagai penerjemahnya sendiri Dan Alkitab sendiri sebagai apa? Dasar dari semua doktrin Jadi doktrin dari gereja Masa Heidahat Venari ke-7 Tidak pernah berasal dari Ellen White Tapi dari mana? Alkitab Nah itulah sebabnya Kita di seminar ini tidak menggunakan tulisan Ellen White Tapi kita menggunakan apa? Alkitab Dan faktanya Untuk pelajaran ini sendiri kita menggunakan apa? Alkitab Benar? Nah kalau begitu Apa pandangan gereja Advent tentang tulisannya? Pandangan dari gereja Advent tentang tulisannya adalah Kita melihatnya sebagai sebuah kaca pembesar Apa fungsi kaca pembesar? Oke Saya pakai kacamata ya Saya tidak bisa lihat ke belakang itu Sudah mulai blur Pertanyaan saya Kalau saya pakai kacamata Apakah saya bisa lihat jelas? Apakah saya bisa lihat jelas? Ya apakah kacamata ini Membuat menghilangkan sesuatu dari sana? Tidak Kalau kita lihat kaca pembesar Kita taruh di dalam Alkitab Apakah kaca pembesar ini Akan menghilangkan sesuatu dari Alkitab? Apakah itu akan menambahkan sesuatu dari Alkitab? Tidak Kaca pembesar Kaca pembesar Kalau gitu apa fungsi kaca pembesar ini? Secara sederhana Ini membuat lebih jelas Membuat lebih besar Apa yang sudah Alkitab katakan Itulah bagaimana kami menilai Atau melihat tulisan Alan White Bukan menambahkan apa yang Alkitab katakan Atau menggantikan tempat Alkitab Tapi membantu kita Untuk dapat melihat lebih jelas Apa yang Alkitab katakan Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Ini Bapak Ibu Kenapa Tuhan memberikan kaca pembesar kepada kita? Karena kita hidup di akhir zaman Dan Alkitab katakan kepada kita bahwa Angkatan ini buta Kita gak bisa lihat ini Itulah sebabnya Tuhan Dalam kasihnya yang besar Dia kirimkan kaca pembesar Agar kita dapat melihat lebih jelas Dan sebagai seorang yang jujur Dan menerima firman Tuhan Kita harus menerima apa yang Paulus katakan Dalam 1 Thessalonica 4 Ayat 19-21 Janganlah padamkan roh Dan jangan anggap apa? Rendah nubuat nubuat Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Kita gak boleh menganggap rendah Mungkin Bapak Ibu mulai berpikir Ah Ini sudah mulai gak benar Tapi Alkitab katakan Jangan anggap rendah nubuat Yang harus kita lakukan apa? Mengujinya Dan kalau itu sesuai dengan Alkitab Apa yang Alkitab bilang? Peganglah yang baik Bagaimana kita mengujinya? Dengan firman Tuhan Dengan cara membaca tulisannya Untuk diri kita sendiri Jangan biarkan orang lain membaca Untuk kita Saya kasih tau Bapak Ibu Setan menyebarkan banyak sekali kebohongan Kebohongan tentang tulisan Daripada Ellen White ini Di luar sana banyak sekali Website-website Yang mengambil tulisannya di luar konteks Dan mulai memutarnya Dan mulai membuat Tidak sesuai dengan apa yang Alkitab Katakan Tidak perlu dilakukan lagi Bapak Ibu Sejak zaman dulu Nabi-Nabi Tuhan diperlakukan demikian Mereka memperlakukan terhadap Yesaya Yeremia Bahkan kepada siapa? Yesus Sendiri Mengapa kita tidak berekspektasi Bahwa dia akan lakukan terhadap Nabi modern di akhir zaman itu Itu sebabnya Dua tawarik Katakan kepada kita Dalam fasal yang ke-24 Ayat 19 Namun Tuhan mengutus Nabi-Nabi kepada mereka Supaya mereka berbalik kepadanya Nabi-Nabi itu sungguh-sungguh Memperingatkan mereka Tapi mereka tidak mau Mendengarnya Banyak orang berbohong Mengenai tulisan Daripada Ellen White Kita tidak bisa menguji Seseorang berdasarkan Apa yang orang lain Katakan Benar? Benar gak? Benar Kita gak bisa menguji Seseorang berdasarkan Apa yang orang lain katakan Kita harus membacanya sendiri Untuk Untuk kita itu Sebabnya Ketika pulang nanti Bapak Ibu Bapak Ibu akan Kami kasih tulisannya Uji sendiri Apa yang dia sendiri Tulis Ya Tapi saya ingin kasih tau Bapak Ibu Ellen White Tidak pernah katakan Bahwa kalian harus Mendengarkan saya Oleh karena saya Nabi Dia selalu rendah hati Dia selalu membuat Orang-orang Untuk datang kepada Yesus dan Alkitab Perhatikan apa yang dia katakan Dalam tiga manuskrip Rilis 256 Tulisannya Dia bilang seperti ini Saya merasa selama bertahun-tahun Bahwa jika saya dapat memilih Dan menyenangkan Tuhan juga Saya lebih memilih Baik mati Daripada apa? Menerima penglihatan Karena setiap penglihatan Menempatkan saya Di bawah tanggung jawab besar Untuk memberikan kesaksian Teguran dan peringatan Jadi dia bilang bahwa Selama bertahun-tahun Kalau dia bisa pilih Ya Dan di waktu yang sama Dia milih dan dia bisa Nyenangkan Tuhan Dia lebih milih Dan dapat Penglihatan Dan lebih lanjut Dia katakan Yang mana bertentangan Dengan perasaan saya Ya Menyebabkan saya Menderita jiwa Yang tidak dapat diungkapkan Tidak pernah saya Mengidamkan posisi saya Namun saya tidak berani Menolak roh kudus Dan mencari posisi yang lebih Lebih mudah Dia katakan bahwa Dia tidak pernah mengidamkan posisinya Tapi karena ini adalah sebuah panggilan Maka dia gak mau menolak Roh kudus Dia menghidupkan sebuah kehidupan Yang menderita Bapak Ibu Sebuah kehidupan Dimana dia mengalami Sebuah kesulitan Untuk melakukan sebuah teguran Untuk melakukan sebuah peringatan Dia menderita Tapi dia setia terhadap Terhadap Tuhan Tapi mungkin Bapak Ibu mulai bertanya-tanya Apa benar orang ini Nabi Ingat kita punya berapa tes? Enam Malam hari ini Kita akan tes wanita ini Apakah dia lolos Enam tes Daripada Alkitab Siap? Kita lihat Tes yang pertama apa? Penglihatan dan Mimpi Selama pelayanannya Selama pelayanannya Dia memiliki sekitar 2000 mimpi dan Penglihatan Ada yang singkat Ada yang beberapa jam Tapi penglihatan-penglihatan Pertamanya Bapak Ibu Tertuang dalam buku ini Tulisan-tulisan Permulaan Penglihatan-penglihatan Pertamanya terdapat Dalam tulisan ini Kalau Bapak Ibu Mau tahu lebih lanjut Bisa Mencari buku ini Atau bisa pergi ke Aplikasi di handphone Saudara Ketik Alan White Maka disitu akan ada Jadi Yang pertama Saya gak bisa kasih semua ini Karena terlalu panjang Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu bisa periksa sendiri Dia lolos Tes yang pertama Itu penglihatan dan Mimpi Sekarang kita masuk 100% Akurat Apakah dia benar-benar 100% Akurat Tapi saya mau katakan Alan White tidak pernah Tidak akurat Saya katakan Ada sebuah gempa bumi besar Yang terjadi di San Francisco Pada tanggal 18 April 1906 Alan White meramalkan Bahwa gempa bumi ini Akan terjadi Tahun 1906 Tiga tahun sebelumnya Dia meramalkan hal ini Dan orang-orang yang mendengarkan hal ini Mereka pindah dari kota San Francisco Dan akhirnya dia terlindung Dari malapetaka ini Saya kasih tahu tulisannya Bapak Ibu Manuskrip 30 1903 Tiga tahun sebelum peristiwa ini terjadi San Francisco Dan Oakland Akan menjadi seperti Sodom dan Gomorrah Dan Tuhan akan mengunjungi mereka Tidak lama lagi Dia tulis tahun 1903 Jadi dia bilang Tidak lama lagi Kata dia Maka mereka akan menderita Di bawah penghakimannya Tiga tahun sebelum peristiwa itu terjadi Dia ramalkan bahwa San Francisco Akan mendapat kunjungan Tuhan Dan penghakiman Tuhan Dan bahkan Dua hari sebelum peristiwa itu Ya Dia tulis dalam Testimonis volume yang ke-9 Halaman 92 Pada tanggal 16 April 1906 Kejadiannya 18 April 1906 Dia katakan Selama penglihatan di malam hari Aku berdiri di atas sebuah tempat Dimana aku bisa melihat Rumah-rumah apa katanya Terguncang seperti buluh Ditiup angin jatuh ke tanah Dan lebih lanjut dia katakan Tempat peristirahatan Tempat peristirahatan Teater Hotel Dan rumah orang kaya Terguncang dan hancur Banyak yang mati dan udara Dipenuhi dengan jeritan orang yang terluka Dan ketakutan Dua hari sebelum peristiwa itu Dan dicatat ya Pada tanggal 19 April 1906 Earthquake and fire San Francisco in ruin Jadi ini Media masanya pada waktu itu Dikatakan bahwa Gempa bumi dan kebakaran San Francisco Dalam kehancuran Dia ramalkan Tiga tahun sebelumnya Dan dua hari sebelumnya Dia ramalkan Dan lebih lanjut lagi Ya Saya mau kasih tau Disini katakan Last day event 19 Halaman 113 Pada suatu kesempatan Ketika di kota New York Ya Sementara di kota New York Pada malam hari Saya dipanggil untuk melihat apa Bangunan berdiri menuju langit Jadi di kota New York Dia Dia memberikan sebuah kesempatan Dia melihat sebuah bangunan Yang menuju langit Atau dengan Kata lain Kalau zaman sekarang Pencakar langit Ya Bangunan pencakar langit Bangunan ini Dijamin tahan api Dan mereka didirikan Untuk memuliakan pemilik Dan pembangun mereka Jadi dia katakan Di kota New York Dan kemudian Perhatikan apa yang Dia katakan selanjutnya Pemandangan yang kemudian Berlalu di depan saya adalah Alarm Kebakaran Semua orang memandang Bangunan yang seharusnya Tahan api itu Dan berkata Mereka benar-benar aman Tapi bangunan itu Bangunan ini dilahap Seolah-olah terbuat dari bambu Mobil pemadam kebakaran Tidak bisa dimelakuin Apapun untuk menghindari kerusakan Para pemadam kebakaran Tidak dapat mengoperasikan Mesin Dan ini tergenapi kapan? Tahun 2001 Ketika gedung kembar ini Jatuh Dimana tempatnya gedung kembar ini? New York Dia sudah ramalkan 100 tahun lalu Ketika Tuhan Memberitahu kepada kita Eh kepada dia Dan kemudian Lebih lanjut lagi Dalam bukunya The Great Controversy Halaman 494 Gereja Roma sekarang ini Menampilkan wajah Yang menyenangkan kepada dunia Menutupi catatan Kekejamannya Yang mengerikan dengan apa? Permohonan Maaf Dan 100 tahun kemudian Ketika dia ditulis ini Itu gak mungkin 100 tahun kemudian Ya Di ABC News 13 Maret Tahun 2000 Permohonan maaf Kepausan Vatikan City Maret 13 Tidak pernah sebelumnya Seorang paus secara publik Memohon ampun pada Tuhan Atas horor yang dilakukan oleh Kelompok Katolik berabad-abad lalu Atas nama gereja Hari Minggu Dilakukan paus Yones Paulus yang Kedua Dia ramalkan bahwa Gereja ini Akan menunjukkan wajah yang baik Dengan permohonan Maaf Dan tahun 2000 ini Tergenapi Dan kemudian Lebih lanjut Dia juga meramalkan tentang Kesehatan Dan tentang gisi Prinsip-prinsip kesehatannya Telah diverifikasi Oleh organisasi Kesehatan terkemuka Di dunia ini Ya Hampir 100 tahun yang lalu Dia menulis Seperti ini Bapak Ibu Ya Dia menulis Sebelumnya Tapi saya tunjukkan dulu Apa yang dikatakan Seorang profesor nutrisi Ya Dr. Cliff M. Macau Katakan Berbicara tentang dia Terlepas dari kenyataan Bahwa karya-karya nyonya White Ditulis jauh Sebelum munculnya Penelitian nutrisi modern Tidak ada petunjuk yang lebih baik Yang tersedia Seperti saat ini Jadi dia bilang Ya Profesor nutrisi Mengomentari tulisan Dari orang yang hanya Tidak lulus sekolah dasar Bahwa dia bilang Karya-karya dia Ditulis dimana Pada masa itu Pendelitian nutrisi modern Itu gak ada Seperti sekarang Dan kemudian Apa yang dia tulis Perhatikan baik-baik Dalam bukunya The Ministry of Healing Tembakau adalah racun Berbahaya Yang lambat Tapi Sangat ganas Kalau kita Ngomongin ini Semua orang percaya Saat ini benar Tapi ketika Zaman dia Ditulis ini Semua orang tertawa Bapak ibu Kenapa? Karena semua dokter Menyarankan Kalau ada Permasal dengan paru-paru Obatnya adalah tembakau Hirup tembakau Banyak-banyak Ini yang terjadi Sekitar tahun 1800-an Hal ini tidak mungkin Tapi Tuhan Menunjukkan kepada dia Bahwa tembakau Adalah racun Yang sangat Berbahaya Barulah tahun 1950-an Pakar kesehatan Baru memverifikasi Bahwa tembakau Adalah racun Saya kasih contoh Bapak ibu Lihat Ini ada rokok Ini ada dokter Dokter Mempromosikan rokok Bukan hanya ini Lebih lanjut lagi Dokter mempromosikan rokok Dokter mempromosikan rokok Pada masa itu Penelitian mengatakan Bahwa rokok adalah Obat yang Baik untuk paru-paru Tapi sebelumnya Dia katakan Itu adalah racun yang Berbahaya Bagaimana dia tahu Dari mana dia tahu Dari Dari Tuhan Jadi disini Kita melihat Bapak ibu Bahwa dia 100% Akurat Dan sekarang Kita lihat Kesetiaan kepada Alkitab Alan White Tidak pernah Terbukti Mengatakan Bahwa yang Tidak selaras Dengan Alkitab Dan apa yang Saya suka Dari tulisan-tulisan Alan White Adalah membawa Orang kepada Alkitab Karyanya dipenuhi Dengan ayat-ayat Alkitab Bapak ibu Perhatikan baik-baik Apakah dia pernah Menempatkan tulisannya Di atas Alkitab Perhatikan tulisannya Sendiri Ya Dalam Fundamental of Christian Education Halaman 126 Dia katakan Alkitab Adalah Satu-satunya Aturan iman Dan doktrin Di tulisannya Sendiri Dia bilang Alkitab Adalah Satu-satunya Aturan iman Dan Doktrin Dan tidak ada Yang lebih diperhitungkan Untuk memberikan energi Pada pikiran Dan memperkuat kecerdasan Selain mempelajari Firman Allah Tidak ada buku lain Yang begitu kuat Untuk mengikat Pikiran Jadi disini Kita melihat bahwa Dia mengangkat Alkitab Lebih tinggi Daripada apa Tulisannya Saya katakan Bahwa dia Menulis sekitar 100 ribu Halaman Dan sekarang Itu tersedia Dalam bahasa kita Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mencari Di aplikasi Di Di Android Atau di iPhone Atau bisa pergi ke ABC Adventist Book Center Bisa cari disitu Dan ada satu buku Yang saya sangat suka Berbicara tentang Matius sampai Yohanes Berbicara tentang Sebuah kehidupan Yesus Yaitu adalah Buku Kerinduan Segala Zaman Di buku ini Di Amerika di Perpustakaan Library of Congress Dia punya sekitar 10 ribu buku Yang berbicara tentang Kehidupan Yesus Tetapi buku ini Yang dianggap Paling Beraplikasi Dan sangat luar biasa Saudara bisa Mendapatkan buku ini Ini dijual Dalam bahasa Indonesia Dan di Indonesia Ada dua volume Dan dalam buku ini Terdiri dari 835 halaman Dari 835 halaman Ada sekitar 3.955 Ayat Alkitab Dari 835 halaman Ada 3.955 Ayat Alkitab Atau dengan lebih mudah Satu halaman Dia mengutip 5 Ayat Alkitab Artinya Dia benar-benar Meninggikan Alkitab Dia melihat Apa yang Alkitab Katakan Perhatikan baik-baik Apa yang dia katakan Dalam The Great Controversial Laman 594 Penipuan besar terakhir Segera akan terbuka Di hadapan kita Antikristus Akan menampilkan Pekerjaan ajaib Di depan mata kita Yang palsu Ini begitu Sangat mirip Dengan yang Asli Jadi dia bilang Yang palsu mirip Sekali dengan asli Apa saran dia Perhatikan Dan adalah Sangat tidak mungkin Untuk membedakan mereka Kecuali melalui apa Firman Tuhan Dia gak bilang Ya Adalah sangat mungkin Untuk tidak bisa bedakan Kecuali melalui Tulisan Saya Dia gak bilang begitu Tapi apa yang dia bilang Melalui firman Firman Tuhan Melalui kesaksian firman Tuhan Setiap pernyataan Dan mujizat Harus Di uji Jadi dia meninggikan apa Alkitab Kesetiaan dia kepada Alkitab Begitu Tinggi Jadi dia lolos Tes yang Ketiga Kita lihat Tes yang berikutnya Meninggikan Kristus Alan White melakukan Bagian ini Dengan cara yang sangat Mengagumkan Dia punya buku-buku Seperti kotba Di atas bukit Walaupun kecil Tapi begitu sangat luar biasa Ya Ada buku Kebagian sejati Dalam bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Inggrisnya Step to Christ Langkah-langkah menuju Kristus Sebuah langkah Dimana pada akhirnya Kita akan menuju kepada Kristus Dan dalam buku ini Ya Di bab pertama Kebutuhan orang berdosa Eh kasih Allah kepada manusia Dan bab kedua Kebutuhan orang Berdosa akan judul selama Dia begitu mengangkat Yesus Sangat luar Luar biasa Dan buku ini juga menunjukkan Bagaimana Tuhan rindu Agar setiap orang memiliki Sebuah kesehatan yang Menakjubkan Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Tulisan-tulisan permulang Pikiran karakter Akhir zaman Nasihat bagi sidang Kemenangan akhir Ya Ini salah satu buku yang favorit saya Ketika dia menulis ini Bapak Ibu Ya Dia mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa Setan berusaha untuk membunuh orang ini Ketika dia menulis ini Dan bahkan dia katakan dalam tulisannya Dia hanya sanggup menulis satu hari Satu lembar Dan kemudian Dia harus istirahat beberapa hari kemudian Inilah buku yang dia tulis Dimana dia ingin dibunuh oleh Setan Dan disini Kalau saudara membaca buku ini Suatu hari punya kesempatan untuk Dapat buku ini Ini menceritakan tentang Apa yang Matius 24 katakan Dan kalau Bapak Ibu membaca bagian terakhirnya Saudara akan melihat bagaimana itu Seperti newspaper saat ini Bagaimana itu sudah tergenapi Apa yang disampaikan oleh Oleh Alkitab Dan dia lulus tes yang Keempat Saudara bisa baca nanti ketika pulang Dan tes yang kelima Menjaga hukum Tuhan Apakah dia lulus tes yang kelima ini Apakah dia lulus Karyanya selalu mengajak orang Untuk menuruti Hukum Tuhan Bahkan dia katakan Kita harus beribadah pada hari sabar Dia katakan demikian Saya ambil satu saja Consul for the church Halaman 262 Pada awal perintah keempat Tuhan berkata Ingatlah Dia tahu bahwa di tengah Banyaknya kekhawatiran Dan kebingungan manusia Akan tergoda untuk memaafkan dirinya Dari memenuhi persyaratan penuh hukum Atau akan melupakan kepentingan sakralnya Karena itu dia berkata Ingatlah hari sabat Untuk memuduskannya Jadi dia begitu menginginkan Hukum Terus sebabnya dia katakan bahwa Ingatlah Seperti yang disampaikan oleh Firman Firman Tuhan Dia lulus tes ke sini Masih banyak sekali Bapak Ibu Dia lulus tes yang kelima Dan tes yang terakhir Yaitu Buah Roh Apakah dia lulus Buah Roh Buah Roh dalam pelayanan Alan White Menyatakan dan meninggikan Kristus sangat luar Sangat luar biasa Dia mengubah Orang menjadi serupa seperti Yesus Melalui karya tulisan-tulisannya Nasihatnya telah mengubah kehidupan Banyak orang Salah satunya adalah Saya Ini yang terjadi Dan dia sungguh Memenuhi ujian nomor yang Kenam ini Dan buah pelayanannya Begitu meninggikan Kristus Dia menulis banyak sekali buku Kalau diurutkan sampai ke atas Mungkin setinggi ini Selama pelayanan dia Belum sekitar 70 buku Dan semua tulisannya Tidak pernah bertentangan dengan Alkitab Atau mengajarkan sebuah ajaran yang Aneh Tapi sebaliknya Dia membuat Alkitab sangat Sangat jelas Bapak Ibu Dan bahkan kuburannya hanya seperti ini Tidak begitu megah Walaupun dia adalah seorang Nabi Tapi gereja masyarakat penarik Tidak membuat kuburan Karena dia adalah Orang yang rendah Rendah hati Dan di akhir daripada kehidupannya Dia katakan Karena aku tahu Kepada siapa Aku percaya Dia kutip tulisan Di dalam 1 2 Timotius 1 ayat 12 Karena aku tahu Kepada siapa aku percaya Dan bagi dia yang sanggup Menjaga Saya Dan dalam Kematiannya Pada Agustus 23 1915 Sebuah majalah Sekuler The New York Independent Berbicara tentang dia Dia tidak menunjukkan Kesombongan rohani Dan dia tidak meminta Uang kotor Dia menghidupkan kehidupan Dan melakukan pekerjaan Kenabian Yang patut Yang paling mengagumkan Dari suksesi Amerika Bahkan Bukan majalah Gereja Masyarakat Ternari ke-7 Tapi majalah sekuler Yang mengatakan demikian Bahwa dia tidak pernah Minta uang kotor Dan dia melakukan Sebuah pekerjaan Kenabian yang luar Biasa Alkitab katakan kepada kita Dalam 2 Tawarek 20 Percayalah kepada Tuhan Alamu Dan kamu akan tetap teguh Percayalah kepada Nabi-nabinya Kamu akan Berhasil Ketika kita percaya Kepada nabi-nabinya Maka kita akan apa? Berhasil Kesaksian Yesus Setelah mengubah kehidupan Banyak orang Selama beberapa dekade Bapak Ibu Membantu orang Untuk memperkenalkan Yesus lebih baik lagi Kalau Anda memiliki Masalah pernikahan Bisa mengambil Rumah tangga Advent Ya dalam tulisannya Kalau Anda memiliki Masalah Bagaimana cara Mendidik anak Ambil Satu buku Yaitu buku menuntun Dan mendidik Anak Kalau Anda memilih Sebuah masalah Dalam masa muda Ambil sebuah buku Amanat kepada Orang muda Kalau Anda memiliki Sebuah masalah Dengan hubungan Lawan jenis Ambil buku Yaitu Surat kasih kepada Pasangan muda Kalau Anda ingin tahu Memberikan karunia Nubuatan Sampai pada Kedatang ke siang Kedua kali Dan gereja yang benar Ya Di akhir zaman Memenuhi Keriterian daripada Gereja yang benar Salah satu Salah satu yang menuruti Hukum Allah Dan sebagai Akibat daripada Penurutan ini Tuhan mengembalikan Karunia Bernubuah Dan karunia ini Ya Termanifestasi Dalam seorang Bernama Alan J. White Yang saya bisa katakan Bahwa dia adalah Wanita yang Nulus tes Kenabian Ya Ketika saya mendengar Pertama kali sepot ini Bapak Ibu Ya karena saya bukan dari orang Kristen Saya pun aneh Mendengarnya Tapi yang saya lakukan adalah Saya gak biarkan orang lain Bicara Tentang orang ini Yang saya lakukan adalah Saya ambil bukunya Dan saya baca Bukunya Dan saya lihat Apa yang dia tulis Apakah dia sesuai dengan apa yang Firman Tuhan Katakan Selama ini kita pelajari Ini yang terjadi Itu sebabnya Kami sebagai panitia Akan memberikan ketika Saudara akan pulang Baca sendiri Saya gak bisa Memaksa saudara untuk menerima Tapi yang saya mau katakan adalah Baca Sendiri Lihat Alkitab katakan apa Kecaplah dan Lihatlah Kita harus mengecap sendiri Kita harus melihat Sendiri Tapi Alkitab katakan kepada kita Bahwa Israel dituntun oleh Tuhan Keluar dari Mesir Dengan perantaran seorang Nabi Ini adalah God's guiding Gift Karunia Penuntun dari Dari Tuhan Karena Tuhan begitu mengasihi umatnya Dia tahu bahwa Akhir zamannya Akan begitu banyak penipuan Itulah sebabnya Dia memberikan sebuah kaca pembesar Bagi kita Agar kita dapat melihat penipuan Penipuan ini Jadi Panggilan buat kita pada hari ini Pada malam hari ini adalah Tuhan mempunyai Nabi Dan Nabi ini Yang menjaga Alkitab katakan Ia dijaga oleh seorang Seorang Nabi Tuhan Rindu memberikan karunia ini Kepada gereja di akhir zaman Supaya Gereja ini dapat melewati Masa sukar Yang digambarkan oleh Alkitab Yang akan datang Sebelum kedatangan Kristus yang Kedua kali Mungkin saudara pertama kali Mendengar hal ini Mungkin saudara Shock mendengar hal ini Tapi mungkin ada beberapa dan saudara yang menerimanya Tapi saya mau katakan Sebagaimana Paulus katakan Tiga hal yang harus kita lakukan Jangan anggap rendah Nubuat Nubuat Apa yang harus kita lakukan? Ujilah segala sesuatu Dan kalau kita menguji ini Sebagaimana tadi kita sudah uji dia Ternyata dia sesuai dengan apa yang Alkitab Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Peganglah yang Baik Ketika kita tahu ini Sebagai seorang Yang jujur Sebagai seorang Kristen Yang mematuhi apa yang Alkitab katakan Kita harus memegang apa yang Baik Sekalipun mungkin itu Tidak sesuai dengan keinginan Kita Tapi kalau itu adalah firman Tuhan Kita harus Mengakuinya Panggilan buat kita pada malam hari ini adalah Siapa yang rindu Mengikuti apa yang firman Tuhan Katakan Siapa yang rindu mau katakan Tuhan Saya tahu Bahwa ini pertama kali saya mendengarnya Tapi saya rindu Untuk mempercayai Apa yang firmanmu Katakan Siapa yang rindu? Kalau itu adalah kerinduan kita Untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan Saya mengundang kita semua untuk berdiri Kita akan berdoa Maha besar Tuhan Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikanmu dan kehidupan kami Tuhan yang baik Terima kasih untuk pelajaran yang kami pelajari Engkau dengan kasihmu yang besar Rindu berbicara kembali kepada kami melalui Nabimu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Sebuah karunia penuntun yang luar biasa yang kau berikan kepada gereja Untuk melewati satu masa sukar yang Alkitab katakan kepada kami Akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali Kami rindu untuk mendengarkan apa yang Nabimu katakan ya Tuhan Dan apa yang firmanmu katakan Karena firmanmu katakan bahwa Ketika kami mendengarkan engkau Maka kami akan berhasil Dan ketika kami mendengarkan Nabimu Maka kami akan tetap teguh ya Tuhan Terima kasih untuk sebuah karunia penuntun yang luar biasa Dan terima kasih ya Tuhan Untuk setiap komitmen yang kami berikan kepada engkau Dan biarlah engkau menjaga komitmen ini Karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Selamat datang kembali Saya mengingatkan besok kita libur Jadi gak perlu datang kesini Bapak Ibu Dan kita akan lanjut kembali di hari Senin Yaitu Misteri Kuda Troya Jadi apa itu kuda Troya Dan apa jebakan yang terjadi Jangan lupa untuk datang pada hari Senin di jam yang sama Terima kasih Tuhan memberkati